Inilah detik-detik video rekaman warga saat menangkap ular piton atau sanca kembang di salah satu sarang ular yang berada di salah satu rumah kosong di jalan RE Martadinata, Perwata, Koripan, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Kemunculan ular membuat warga takut dan resah. Akhirnya warga ramai-ramai menangkap ular yang bersembunyi di sarangnya. Warga mengaku resah dengan banyaknya ular yang masuk ke dalam rumah. Sedikitnya sudah enam ekor ular jenis sanca telah ditangkap oleh warga. Meski sudah dilaporkan kepada pihak perangkat desa setempat dan BPBD, hingga kini belum ada tindak lanjut. Ular piton tiga meter. Tiga meter? Iya. Panjangnya? Panjangnya tiga meter. Ada yang 18 kilo, ada yang kemarin 12 kilo dapatnya. Oh artinya bukan satu ini kan? Bukan. Kemarin aja kita dapat sekali dua, kemarinnya lagi dapat tiga. Kemarin dapet satu. Di rumah ini ya? Iya, ukurannya ada yang tiga setengah meter, ada yang tiga meter. Artinya memang sering terjadi ya Bang ya? Oh udah sering betul. Udah kita kasihin dapet, kita kasihin damkar. Dampil-dampil ini udah dapet ulurnya. Nah sejauh ini ada dari pihak BPBD sendiri langsung turun, langsung bertiap tugas terkait? Pernah sekali turun, cuma lihat-lihat aja. Karena kan memang tempatnya kan begitu. Banyak sering nyebrang ke tempat keluarga. Jadi ada di atas loteng gitu. Saya aja dapet itu enam. Yang di atas loteng, satu. Yang di kamar mandi. Kamar mandi itu udah tiga kali sih. Dalam minggu ini? Seminggu ini? Dalam ya sebulan ini. Karena kan memang merisahkan betul itu. Kalau kita nggak tanggulangi ya takutnya kan banyak anak-anak gitu. Kejadian kemunculan ular ini kabarnya sering ya mbak? Sering, bukan sekali dua kali. Soalnya di pinggir-pinggir kali tetangga rumah saya juga udah kemasukan. Di rumah nenek saya ini udah sering terjadi. Kita udah laporan ke RT, ke kelurahan, tapi tidak ada tanggapan. Ngomong ya maksudnya, gimana diorang itu usahainlah biarin nggak merisahkan seluruh warga sini. Takut ya bu? Takut lah om. Ya takut kita lagi tidur. Tau-tau meringkel. Di sini juga pernah. Sarang ular yang membuat rasa warga berada di semak-semak yang lokasinya berada di dalam halaman rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati pemiliknya. Warga berharap baraknya kemunculan ular yang membuat rasa warga direspon pihak terkait. Leo Dampiari melaporkan.